Dewi Nike, Yoko So! Kembali lagi di diarinya Dewi Dan hari ini kita mau bikin corner baru yaitu manajemen keuangan Oke, sebelum itu teman-teman yang belum kenal sama saya Perkenalkan nama saya Dewi, saya tinggal di Tokyo sekitar 11,5 tahun Dan saya disini bekerja di klinik kecantikan sebagai video creator Jadi bikin-bikin video gitu Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi Sehingga kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru Hari ini kita mau berbicara cara menabung yang benar Supaya uang kalian itu nggak langsung habis aja Nah, jujur aja saya sebelum ketemu sama opa yaitu calon suami Suami saya, dia orang Jepang Sebelum ketemu sama dia, saya tuh orangnya tipenya tuh pemboros Orang kan mikir dia, kalau di Jepang enak, kocidio, gede gitu kan Cuman, kalau kalian tinggal di Tokyo gitu kan Ya bukan di Tokyo aja, pokoknya tinggal di Jepang Ngeliat itu, wah mau Liat ini, wah Pas sadar-sadar, uang gajinya habis gitu Nah, setelah saya ketemu sama opa Disitu saya belajar banyak tentang literasi keuangan Jadi saya bakal share ke teman-teman semua Jadi kalian bisa menabung ya, lebih efektif gitu Nah, caranya gampang banget ya teman-teman Kalian cuma perlu 2 account bank Yang anggaplah account 1, account 2 Nah, yang di account 1 Account nomor 1 itu kalian Kalau misalnya gajian Perusahaan kalian kan bakal kirim ke account bank Kalian kirim ke yang 1 Dan dari yang 1 ini Gaji kalian 20% Itu dipindahin ke account kedua Nah, yang account 1 ini Sisanya boleh kalian pakai untuk kehidupan kalian Segala macam, itu oke Tapi yang account 2 itu jangan di Pegang-pegang, jangan disentuh-sentuh ya Kalau kalian sentuh pasti bakal habis soalnya Nah, kalau di Jepang ya teman-teman Di bank Jepang itu dia ada sistem Yang kita bisa nentuin Tiap bulan, otomatis gitu Jadi misalnya gaji kalian ada 100 ribu yen Dan 20% kan dipindahin buat tabung gitu Kalian bisa pergi ke bank dan nentuin Saya pengen supaya 20 ribu itu otomatis dikirim ke account nomor 2 Itu bisa Kalau di Indonesia saya nggak tau ada atau nggak Kalau misalnya ada, tolong kasih tau ya di bawah Atau sekarang kan juga ada net banking ya Sekarang internet banking Jadi bisa gampang lah pakai handphone gitu Misalnya kalian gajian ada Dapat gaji misalnya 10 juta 10 juta di Indonesia gede ya Terus 2 jutanya dipakai buat nabung Jadi kan bisa pakai internet banking Sebentar selesai Nah, yang 2 juta Yang account nomor 2 itu jangan dipegang-pegang ya teman-teman Kalau kalian pegang itu ya Uangnya pasti bakal habis soalnya Sekian video untuk hari ini Next time saya bakal ajarin lagi ke kalian Tentang literasi keuangan yang saya pelajari dari OPA Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya Jaan eh Sampai jumpa lagi di video berikutnya